Akhirnya gini, kalau misalkan kita masalah saving gitu kan, untuk kita membeli rumah gitu, apakah saving di tabungan, apakah kita masukin ke beberapa produk-produk investasi, atau baiknya gimana mbak, terutama untuk yang lajang ya, kalau misalkan untuk keluarga gimana, untuk yang lajang bagaimana, silahkan mbak. Nah, ini menarik banget ya, pada saat tadi Mas Rana nanya taruhnya di mana. Mungkin orang banyak dulu mikir, oh aku taruh di tabungan aja, tapi yang teman-teman mungkin lupa adalah tabungan masa kini itu memang dia diciptakan hanya untuk naruh uang, tetapi tidak menumbuhkan uang gitu ya. Nah, jadi artinya karena kita tetap kepingin uangnya tumbuh, karena kan kalau enggak nanti uang mukanya dibutuhin makin lama semakin naik nih. Maka penting sekali untuk kita mencari produk investasi, tapi yang aman. Nah, jadi kuncinya tuh sebenarnya di situ. Tetap harus mencari produk investasi, supaya uangnya bertumbuh, tapi carinya yang aman. Maka pertanyaannya yang aman itu seperti apa gitu kan? Kalau pada saat ngomong aman, amannya ini apa? Nah, aman di sini artinya modal kita itu bisa jadi harapannya tidak berkurang, atau kalaupun berkurang, berkurangnya itu dengan jumlah yang sangat kecil. Itu satu. Terus yang kedua, kita mungkin terbantu pada saat memilih produknya, sehingga dari sekian banget pilihan-pilihan investasi, kita tuh ambilnya tuh enggak salah kaprah. Yang ketiga, kita tetap menyesuaikan dengan profil resiko kita. Nah, sebenarnya jawaban semua itu tuh sekarang udah ada gitu loh mas Rana buat kita semua. Yaitu gimana meskipun masa pandemi, kita tetap bisa pukulin uang, berinvestasi, dengan cara yang aman, dengan tujuan supaya ya misalnya kita mau beli rumah, maka rumah kita juga bisa kebeli, uangnya enggak hilang. Terus kalau misalnya kita memang mau kontrak dulu, sisa uangnya itu enggak kemana-mana. Nah, daripada nanti sisa uangnya malah jadi hal yang enggak apa ya, tidak priority buat kita, lebih baik kan memang kita kumpulin dulu, kita invest gitu loh. Karena kan katanya generasi Z kayak gitu, gitu. Iya. Sekarang banyak banget generasi Z yang sudah mulai berani invest ya, baik di reksadana, atau di segala macam investasi. Jadi, tuh, jadi buat teman-teman sempat investor, daripada duit yang nganggur di tabungan ya, mendingan ditumbuhkan. Karena tabungan sekarang itu tidak untuk menumbuhkan, hanya untuk para uang aja. Jadi, daripada ditaruh gitu aja, terus kita ngeliat rekening, wah kayaknya duitnya banyak, kayaknya dipakai-pakai buat kegiatan yang belum perlu, mendingan di segera diinvestasi. Terima kasih.